Siapa yang gak tau rumah sultan paling fenomenal di BSD? Welcome to Lindon at Napa Park Nah sekarang saya berada di carport dari tipe 15 show unit Lindon Tipe 15 ini luas tanahnya 495 dengan luas bangunan 545 meter Seperti yang Bapak Ibu lihat carport ini muat untuk 2 mobil ya Dan model kanopi yang diberikan sudah standar seperti ini Jadi semua rumah sudah seragam Yuk kita lihat dalamnya Rumah ini sudah menggunakan smartphone sistem ya Contohnya seperti ini, ini ada bell Kita tinggal pencet Nanti dari dalam rumah sudah ada monitor untuk melihat tamu siapa yang datang Jadi keamanannya cukup tinggi ya Lalu kita masuk kepada area pintu Pintu ini sudah menggunakan smart door lock Bisa dengan kartu, bisa dengan fingerprint Atau bisa dengan kode pin Yuk kita masuk ke areanya Nah sekarang saya berada di area pertama dari show unit Lindon Ini adalah area terima tamu ya Seperti yang Bapak Ibu lihat Rumah ini mempunyai ketinggian ceiling 6,8 meter Sehingga rumah ini kelihatannya mewah sekali Nah disini terdapat satu pintu ya Pintu ini terkoneksi langsung dengan area pada garasi Garasi ini muat untuk 2 mobil Lalu disini ada ruangan untuk storage Ruangan ini pintunya sudah standar ya Dapat seperti rumah contoh Nah garasinya sudah otomatik door ya Dengan tombol disana Bapak Ibu bisa memencet Lalu pintu garasinya sudah langsung terbuka Buat Bapak Ibu yang mempunyai orang tua Jangan khawatir ya Meskipun Lindon rumahnya 3 lantai Rumah ini sudah disediakan lift Lift ini buatan dari Mitsubishi Dengan kapasitas 6 orang Yuk kita masuk lagi Lalu di area sini Terdapat satu kamar mandi Yang dapat digunakan untuk tamu Untuk materialnya sudah menggunakan keramik Untuk temboknya sama lantainya sama ya Persis seperti di rumah contoh Terkecuali kaca ini dan aksen-aksen kayu ini Adalah optional Tapi jika Bapak Ibu membeli show unit ini Maka Bapak Ibu sudah mendapat persis isinya Seperti di show unit ini Ayo kita lihat area lainnya Pada area sini terdapat satu lagi ruangan Yang bisa untuk keluarga Ruangan ini ada di posisi belakang Sehingga Bapak Ibu bisa berkumpul sama keluarga di area sini Nah show unit ini dijual dengan full interior ya Jadi semua interior di sini sudah termasuk dalam harga price list Nah pada lantai ini terdapat satu kamar tidur ya Yuk kita ke kamar tidurnya Nah kamar tidur ini dapat dimanfaatkan untuk orang tua ya Jadi buat orang tua tidak perlu naik ke atas Kamar tidurnya sudah cukup luas Dengan lantai yang sudah laminated floor Kamar ini kanan kirinya adalah kaca-kaca ya Jadi untuk pencahayaan maupun ventilasi cukup baik Nah sekarang kita ke area kamar mandinya Untuk kamar mandi pada kamar tamu ini Sudah termasuk bathtub juga ya Dan material-materialnya sudah seperti rumah contoh Nah sekarang saya berada di teras samping Dari kamar tidur lantai 1 ya Nah di teras samping ini sudah terdapat tangga Tangga ini Bapak Ibu bisa naik ke atas untuk tempat outdoor AC Jadi supaya outdoor AC-nya rapi tidak terlihat dari luar Lalu di sini terdapat satu pintu Pintu ini adalah akses untuk ke area garasi dan ruang servis Nah di sini terdapat pantry ya Dapur kotor lalu bersebelahan dengan kamar tidur dari ART Sekarang kita berada di area laundry room ya Jadi tempat ini Bapak Ibu bisa manfaatkan sebagai laundry room seperti ini Laundry room ini langsung berseberahan dengan area untuk gemur Jadi efisien sekali ya Dan di sini terdapat satu tangga Yang dapat digunakan untuk ART untuk akses ke lantai 1 Nah kita ke salah satu spot lagi ya Menurut saya spot ini sangat menarik nih Spot ini terdetak di bawah tangga Kita bisa santai-santai juga ya Di sini ya kita bisa taruh kursi Untuk santai-santai minum tes Sambil memandang taman-taman yang ada di samping Lalu untuk tangganya Tangganya ini sudah seperti ini Untuk railingnya sendiri sudah persis seperti rumah contoh Mewah banget ya Yuk sekarang kita naik ke lantai 2 ya Sekarang saya berada di area utama pada lantai 2 ya Saat ini saya berada di area kitchen set Jadi kitchen set ini terkoneksi langsung dengan dining room dan living room Untuk island dan meja pada kitchen set ini sudah standar Jika bapak ibu membelinya show unit ini Maka seluruh isi interior yang ada di show unit ini sudah termasuk ya Yuk kita lihat area wet kitchennya Nah di sini terdapat satu akses pintu untuk ke wet kitchen Besar banget kan Besar banget kan wax kitchennya Untuk mejanya sudah dapat seperti ini ya Sekali lagi saya ingatkan kalau misalnya memberi show unit sudah seperti ini Lalu di area ini Lalu di area sini bapak ibu bisa tempatkan untuk kulkas untuk daging-daging atau sayuran basah Dan di sini ada satu tangga yang merupakan akses dari ruang servis yang dibawa tadi Lalu di sini bisa untuk gudang kecil Yuk kita lanjut Sekarang saya sudah berada lagi di area utama ya Nah ini adalah dining roomnya Dining roomnya muat untuk meja dengan model panjang seperti ini Kapasitas bisa 8 orang Saya rasa bisa maksimal untuk 10 orang Lalu di belakang saya ini terdapat satu ruangan utama nih Ini untuk ngumpul-ngumpul keluarga maupun teman Dengan pemandangan langsung ke taman belakang Salah satu kelebihannya adalah tetap high ceiling ya bapak ibu Sekarang saya berada di area hanging garden ya Ini adalah area hanging garden di lantai 2 Jadi seperti bapak ibu lihat kalau area pada show unit ini sudah menjadi kolam renang Namun jika bapak ibu membeli unit yang standar yang biasa bukan show unit Area ini belum menjadi kolam renang Jadi bapak ibu optional bisa bikin kolam renang seperti ini Atau bisa bikin juga taman aja Lalu di samping sini ada satu akses tangga untuk ke lantai bawah Nah kita turun ya ke area taman sampingnya Area ini bapak ibu dapat manfaatkan sebagai area barbecue Jika bapak ibu membeli unit standar yaitu di badan Area ini tidak ada ya Jadi ini merupakan taman samping dari tipe hook Nah pada area tangga ini terdapat foyernya ya tinggi ya ceilingnya bapak ibu dari atas sampai ke bawah Lalu saya berada di satu kamar pada lantai 2 yaitu kamar master bedroom ya Kamar ini cukup luas dan mewah seperti yang bapak ibu lihat Lantainya sudah laminated floor Yuk kita ke area belakang terdapat walk-in closetnya Nah area belakangnya walk-in closetnya luas ya bapak ibu Lemarinya masih cukup besar Lalu kita masuk ke area kamar mandi Area kamar mandinya sangat mewah ya bapak ibu Jadi dapatnya sudah seperti rumah contoh ya Di sini terdapat dua wastafel Ada satu batap dan ada area shower dan area closet Nah door monitor ini juga terletak pada kamar utama ya Jadi jika bapak ibu kedatangan tamu dari kamar utama ini Kita bisa langsung monitor siapa yang datang melalui monitor ini Yuk kita lanjut ke lantai selanjutnya Sekarang kita berada di lantai 3 ya Ini adalah area voidnya Area voidnya bapak ibu bisa manfaatin seperti ini Menjadi tempat duduk-duduk Dan di sini bisa dikasih meja untuk bekerja ya Lalu dari void ini kita bisa melihat ke area ruang tamu yang di bawah Cantik banget loh Sekarang saya berada di area lantai 3 ya Di area lantai 3 ini terdapat satu kamar tidur Nah ini sebenarnya bisa dimanfaatkan sebagai kamar tidur ya Cuma pada show unit ini tempat ini dimanfaatkan sebagai ruang nonton ya Semua kamarnya sudah laminated floor ya Dan dilengkapi dengan jendela-jendela yang besar Sehingga pencahayaannya sangat terang untuk di rumah ini Lalu di kamar ini juga sudah terdapat satu kamar mandi dengan material yang kurang lebih sama dengan kamar mandi lainnya Sekarang kita ke kamar berikutnya ya Di lantai 2 ini terdapat 3 kamar Ini adalah kamar yang kedua ya Area depan langsung terdapat kamar mandi dengan material yang kurang lebih sama dengan kamar mandi lainnya Nah disini bapak ibu dapat memanfaatkan sebagai area walk-in closet ya Nah sekarang saya berada di kamar terakhir di lantai 3 Setiap kamar tidurnya sudah terdapat kamar mandi di dalamnya dengan material yang sama seperti kamar mandi lainnya Yuk kita lihat ke area kamar tidurnya Gimana bapak ibu? Keren banget kan rumahnya? Show unit ini ditawarkan dengan harga Rp 39 miliar Dan untuk ready stocknya masih ada tersisa sedikit unit ditawarkan mulai harga Rp 30 miliar Jika bapak ibu ingin survei rumah ini dan mendapatkan informasi lebih lengkap Silakan hubungi saya di nomor WhatsApp di bawah ini ya Thanks for watching, bye bye